Viral 2 truk TNI terobos jalur CFD Jakarta, Kapendam, Jaya Klarifikasi Beredar video di media sosial yang menarasikan truk TNI menerobos kegiatan Car Free Day Jakarta, Minggu, 12 Mei 2024 Truk yang berjumlah 2 unit dan mengangkut personel TNI itu disebut melintas dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan MH Tamrin Petugas di suhub DKI Jakarta sempat merentangkan tangan saat truk TNI itu hendak memasuki Jalan MH Tamrin Tetapi, truk itu tetap melaju sehingga petugas di suhub mengubah posisi tangannya menjadi sikap hormat Saat memasuki Jalan MH Tamrin, 2 truk tampak melaju di jalur kiri berbaur dengan masyarakat yang sedang berolah raga Di akun Instagram at Koalisi Pejalan Kaki, salah satu akun yang mengunggah video itu terlihat sejumlah warganet berkomentar pedas di kolom komentar Seberapa daruratkah harus melintas area CFD? Padahal apa susahnya cari jalur alternatif lain atau tunggu sampai CFD selesai Dan ini bukan sekali atau dua kali tapi sering lihat mobil aparat atau pejabat nerobos CFD Di sisi lain, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Dekirayu Syahputra membenarkan peristiwa itu Tetapi, ia mengeklaim bahwa truk itu melintas sebelum CFD dimulai Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 5.45 WIB, ujar Deki saat dikonfirmasi Diketahui, CFD di DKI Jakarta dimulai pukul 6 WIB dan berakhir pukul 10 WIB Dengan demikian, Deki menekankan bahwa melintasnya dua unit truk milik Yonif 2-03AK itu tidak mengganggu jalannya CFD Sehingga terkait CFD yang berlaku pukul 6 WIB, masih belum mengganggu kegiatan masyarakat yang olahraga di jalur CFD Lanjut Deki Soal aktivitas dua unit truk itu sendiri, Deki menuturkan personel TNI di dalamnya akan ditugaskan untuk mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di CFD Sebab orang nomor satu di Indonesia itu turut meramaikan kegiatan CFD dengan bersepeda di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Jalan MH Tamrin Pengamanan terkait kegiatan olahraga Pak Presiden di Bundaran HI dan pengamanan CFD, ujar Deki Meski demikian, Deki tetap memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat kesalahpahaman di media sosial Mohon maaf apabila hal tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang CFD Salam sehat dan salam bahagia selalu, pungkas dia Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia